Selamat sahabat anak-anak, bertemu kembali dengan Ibu Isi Intartanti. Pelajaran sekolah sahabat kita berjudul, Nyanyikan, Katakan, Bagikan. Ayat Havalan, Masmur Pasal 103, Ayat 2-5 Pujilah Tuhan, Hai Jiwaku, dan janganlah lupakan segala kebaikannya. Dia yang mengampuni segala kesalahanmu, yang menyembuhkan segala penyakitmu. Dia yang menepus hidupmu dari lubang kubur, yang memahkotai engkau dengan kasih setia dan rahmat. Dia yang memuaskan hasratmu dengan kebaikan, sehingga masa mudamu menjadi baru seperti pada burung Raja Wali. Poin penting pelajaran kita, kita memuji Tuhan atas pemberian kasih karunianya. Lagu-lagu pujian telah lama menjadi bagian yang sangat penting dalam pengalaman penyembahan umat Israel. Masmur-masmur dinyanyikan dengan iringan musik. Raja Daud adalah seorang penyair dan musisi yang andal. Dan dia mengubah sejumlah besar masmur yang termasuk dalam Alkitab. Dalam lagu-lagu ini, ia mengungkapkan imannya yang otentik kepada Tuhan dan berbagai perasaan yang dapat dialami oleh kita semua. Raja Daud melembagakan nyanyian masmur ketika orang-orang Israel berkumpul di tempat suci di Yerusalem. Masmur-masmur Daud menyuarakan berbagai macam emosi manusia, mulai dari keputus asaan dan kesedihan karena perbuatan dosa, hingga pujian yang penuh sukacita kepada Allah yang penuh kasih dan belas kasihan. Ketika Allah memilihnya menjadi raja atas Israel, Nabi Samuel menulis tentang Daud bahwa ia adalah seorang yang berkenan di hati Allah. Kita bisa baca di Kitab 1 Samuel pasal 13 ayat 13 sampai 15. Tetapi Daud telah banyak berubah sejak masa mudanya ketika ia memilih untuk sepenuhnya bergantung kepada Allah dalam semua aspek kehidupannya. Meskipun Daud memenangkan banyak kemenangan di medan perang, pertempuran terbesarnya adalah konflik atas keinginan dan ambisinya yang egois. Namun, terlepas dari banyak kekurangan dan kelemahan karakter Daud, ia adalah orang yang mengasihi Tuhan dan bertobat dengan kesedihan yang mendalam atas dosa-dosanya. Masmur-masmurnya seringkali mengungkapkan kesedihannya yang tulus dan doanya untuk pengampunan. Masmur pasal 51 adalah doa pengakuan dosa yang ditulis oleh Daud setelah Nabi Natan menyampaikan pesan teguran dari Allah kepadanya. Masmur ini adalah ilustrasi yang kuat tentang seruan orang berdosa akan pengampunan dan pemulihan dari Allah. Masmur pasal 51 ayat 1 dan 2 Selain pengampunan, Daud juga berdoa untuk mendapatkan hati yang murni agar ia dapat tetap berada di hadirat Allah dan mengalami berkat roh kudusnya. Ciptakanlah dalam diriku hati yang murni ya Allah dan perbaruilah roh yang teguh dalam diriku. Janganlah membuang aku dari hadapanmu dan janganlah mengambil roh kudusmu daripadaku. Kemalikanlah kepadaku sukacita karena keselamatan yang daripadamu dan berikanlah kepadaku roh yang teguh untuk menopang aku. Kita bisa baca di ayat 12. Dengan jaminan pengampunan Allah, Daud menulis Persembahanku ya Allah adalah roh yang patah hati, hati yang remuk dan menyesal tidak akan kau pandang hina. Ayat 17 Daud adalah salah satu dari orang-orang yang mengetahui pentingnya beribadah kepada Tuhan dengan sepenuh hati. Dia mengenal Tuhan sebagai sahabat pribadi yang mengampuni segala dosamu dan menyembuhkan segala penyakitmu yang menepus nyawamu dari dunia orang mati dan memahkotai engkau dengan kasih setia dan belas kasihan. Masmur pasal 103 ayat 3 dan 4 Daud mengenal Tuhan sebagai penyayang dan pengasih dan panjang sabar di ayat 8. Masmur pasal 103 telah digambarkan sebagai salah satu masmur yang paling bersemangat. Masmur ini merupakan ungkapan spontan dari hati yang penuh dengan pujian kepada Allah atas kasih karunia dan belas kasihannya. Di dalamnya, Daud memuji Allah atas berkat-berkat dalam hidupnya sendiri. Menceritakan tentang kasih setia yang Allah tunjukkan kepada anak-anaknya secara umum, menunjukkan ketergantungan manusia kepada belas kasihan Allah, dan mengundang seluruh ciptaan untuk menyembah Allah. Kita bisa baca dalam The Seventh Day Adventist Bible Commentary Vol. 3, halaman 861. Daud menggambarkan kasih Allah yang besar kepada kita dalam istilah visual. Sebab setinggi langit di atas bumi, setinggi itulah kasihnya kepada orang-orang yang takut akan dia. Sejauh timur dari barat, sejauh itu pula ia menjauhkan pelanggaran kita daripada kita. Di ayat 11 dan 12. Sungguh suatu gambaran yang indah tentang Allah. Sama seperti luasnya langit dan bumi yang tak terbatas, kasih Allah kepada kita tidak terukur dan tidak ada habisnya. Masmur Pasal 107 memberikan gambaran indah lainnya tentang kuasa Allah yang ajaib untuk menyelamatkan mereka yang datang kepadanya untuk meminta pertolongan. Ada orang-orang yang mengarungi laut dengan kapal-kapal yang melakukan perdagangan di lautan luas. Mereka melihat pekerjaan-pekerjaan Tuhan dan perbuatan-perbuatannya yang ajaib di tempat yang dalam. Ia berfirman, Maka dipangkitkannya angin padai yang meningkat kelombang-kelombangnya. Maka berseru-serulah mereka kepada Tuhan dalam kesesakan mereka dan dikeluarkannya mereka dari kecemasan mereka, dibuatnyalah padai itu diam sehingga kelombang-kelombangnya tenang. Mereka bersuka cita sebab semuanya reda dan dituntunnya mereka ke pelabuhan kesukaan mereka. Ayat 28 sampai 30 Betapa menghiburnya mengetahui bahwa Allah kita yang penuh kasih menyertai kita ketika kita merasa terbeban oleh masalah. Dia menawarkan kedamaian dan menenangkan padai dalam hidup kita. Menyembah Allah berarti mengakui siapa dia dan apa yang telah dia lakukan bagi kita. Doa dan nyanyian adalah elemen penting dalam penyembahan. Doa adalah membuka hati kepada Tuhan seperti kepada seorang sahabat. Langkah kepada Kristus halaman 158 Doa merupakan kunci di tangan iman untuk membuka perpendaraan surga di mana terdapat segala harta Allah Maha Kuasa yang tak terbatas. Langkah kepada Kristus halaman 163 Mari kita memuji Allah dalam nyanyian dan doa kita karena dia telah melakukan hal-hal yang besar bagi kita. Kita dapat percaya bahwa Allah akan menjawab ketika kita berdoa selaras dengan kehendaknya. Yohanes pasal 15 ayat 7 Terima kasih telah menonton!